Pasca ditanggapnya pendakwa Habib Yusuf Alkaf terkait kasus pencampulan, masa mendatangi Mapolres Pemekasan. Masa yang sebagian besar para jamaahnya itu meminta agar polisi membebaskan Yusuf Alkaf. Jika permohonannya tidak dipenuhi, mereka mengancam akan mendatangkan masa yang lebih banyak. Permintaan itu didengungkan oleh para jamaah yang terdiri dari gabungan orang tua dan anak muda di depan kantor Mapolres Pemekasan pada Senin malam. Perwakilan jamaah bernama Habib Hasan mengatakan, Yusuf Alkaf merupakan tokoh agama yang dikenal baik oleh masyarakat. Menurut Habib Hasan, dirinya mewakili Maculis Darul Hikam juga meminta kepada Polres Pemekasan agar permohonan pembebasan Habib Yusuf Alkaf ini dikabulkan. Ia mengancam, jika permohonan tidak dipenuhi, maka jamaah Habib Yusuf tidak akan pulang dari Polres Pemekasan. Bahkan mereka mengancam akan mendatangkan masa yang lebih banyak lagi. Dia bersikukuh, Habib Yusuf Alkaf tidak bersalah dalam kasus apapun. Kata dia, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengacara Habib Yusuf Alkaf, gurunya tersebut dijadikan sebagai saksi, bukan tersangka. Meski begitu, ia mengaku tidak mengetahui alasan Habib Yusuf Alkaf ditangkap polisi. Habib Hasan menyusulakan penangkapan Habib Yusuf Alkaf yang dilakukan Polres Pemekasan, sebab penangkapannya dilakukan di Kecamatan Omben, Sampang, bukan Pemekasan. Sementara itu, Kasatres Krim Polres Pemekasan, AKP Tommy Prambana menjelaskan, Habib Yusuf Alkaf ditangkap polisi di Pasar Omben, Kabupaten Sampang, Madura, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ditangkapnya Habib yang sering berdakwah di akun YouTube Habib Yusuf Alkaf ofisial ini, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencambulan anak di bawah umur. Pencambulan itu dilakukan Habib Yusuf Alkaf terhadap dua anak didiknya di kediamannya. Menurut keterangan para korban, pencambulan itu dilakukan beberapa kali oleh Habib Yusuf Alkaf. Jadi saya merasa sangat menyesal, menyesal banget dengan kejadian yang seperti ini. Artinya seharusnya kalau nangkepnya di Omben kan keliru, ini kan kejadian di wilayah Pemekasan. Apalagi ini dalam rata acara pengajian, Pak, penangkapannya, Pak. Ini dalam rangka pengajian, mengecewakan masyarakat muslim, mengecewakan muslim. Dan ini surat penangkepan tidak ada, ini paksaan. Terima kasih telah menonton! Sekian informasi wiki update kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Wiki Official.